Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi ini kita unboxing paket yang berisi ikan koi yang baru datang ini lumayan lama tiga hari di perjalanan kita coba lihat apakah masih ada kehidupan atau mungkin tahap yang terjadi di dalam paket ini ya cek dalamnya mudah-mudahan ikan koi nya masih hidup kita berdoa saja stop ya ini dia ikan koi nya ini berapa ekor ya ini ada nih oksigennya sudah mulai berkurang ya tapi Alhamdulillah ini ikan koi nya masih hidup ini tiga ekor dan yang ini Oh ternyata di pisah-pisah ya bar nah ya masih ada lagi dan yang ini wah Alhamdulillah masih terima kasih pada hidup semua nah ini udah nah yang ini tiga ekor Hai tiga yang ini juga tiga ekor masih hidup yang ini tiga ekor sembilan ekor dan yang ini tiga ekor wah Alhamdulillah semuanya masih pada hidup tidak ada yang mati ya Nah ini jenis ikan koi soa wah ada dilebihkan dua ekor ya saya hanya pesan 10 ekor Alhamdulillah Terima kasih seller Ini perjalanan 3 hari 3 malam Tetapi masih utuh Dan bagaimana cara penanganan pertama Supaya koi-koi ini Tidak stress ya Kita lakukan penanganan pertama Oke Nah siapkan Bak seperti ini Dan diisi air Lalu Masukkan dengan plastik Seperti ini Ini untuk menyesuaikan Suhu pada saat nanti Dikeluarkan ikan koi Seperti ini Ikan koi Yang masih di dalam plastiknya Nah ini proses penyesuaian Suhu air ya Biar ikannya tidak Stress nantinya Ini dibiarkan sekitar 30 sampai dengan 60 menit Atau 1 jam Nah dan siapkan juga air Dibuk seperti ini Lalu gunakan obat ini Booster 12 Ini booster 12 ini Untuk mengantisipasi Dari Berbagai penyakit Ikan ya Sekaligus bisa untuk Pengobatan ikan Dari parasit Kalau kita tidak terliti Kita tidak akan pernah tahu Ikan yang sakit Atau terkena parasit Atau membawa bibit penyakit ya Jadi kita harus Tangani dengan Booster 12 ini dulu Nah ini cara pemakaiannya cukup mudah Kita hanya meneteskan Sampai Air berwarna biru ya Dan ini jika Kebanyakan juga Tidak jadi masalah Justru ini akan membunuh Parasit Menyembuhkan Berbagai Penyakit Seperti Wetspot Terus Ini juga bisa Untuk menghilangkan Pertumbuhan lumut ya Kalau untuk Aquarium Ini bisa mengobati Infeksi yang disebabkan Oleh parasit Ikan yang kena Katarak Bisa diobati dengan ini Ikan yang luka Terus Pecah sirip Ekor Sisik Dan ini cukup Bagus Untuk penanganan pertama Pada saat Proses Ikan Baru datang Jangan lupa Gunakan juga Airator Untuk menambah Oksigen Airator seperti ini Cukup Karena Hanya untuk Sementara Nah ini untuk Oksigen Kalau sudah Cukup Ini kita Masukkan Ikannya Nah Ini dia ikannya Masukkan ikannya Buang dulu Oke Kita Masukkan Ikannya Nah Ini dia Masukkan ikannya Nah ini dia Ikannya Sehat Sehat Dapat bonus Dua ekor Ikannya Ikannya tidak Saya karantina Saya hanya Berikan ini Sekitar Satu jam Untuk Mengantisipasi Dari berbagai Penyakit Yang dibawa Sebelum Dimasukkan ke Kolam Setelah Satu jam Saya langsung Masukkan Saya akan langsung Masukkannya Ke kolam Tidak perlu Lagi Dilakukan Karantina Tidak ada yang Salah Jika ingin Dilakukan Karantina Tetapi Seperti yang Sebelumnya Ikan-Ikan Sebelumnya Saya tidak Pernah Melakukannya Melakukan Karantina Karena Ikan-Ikan Ini Sudah Lama Di perjalanan Sampai Tiga hari Tiga malam Jadi Saya harus Segera Memasukkannya Ke kolam Dan besok Pagi Harus Diberi Makan Jadi Cara Seperti Ini Cukup Efektif Karena Sebelum-Sebelumnya Saya juga Melakukan Hal yang Sama Seperti Ikan-Ikan Ini Saya Tidak Melakukan Karantina Sampai Lima Hari Ini Sudah Sebesar Ini Untuk Penanganan Pertama Pada Ikan-Ikan Koi Yang Baru Datang Saya Biasanya Cukup Melakukan Seperti Yang Saya Lakukan Tadi Hanya Butuh Satu Sampai Dua Jam Saja Tidak Memerlukan Waktu Sampai Lima Hari Untuk Karantina Karena Kasian Juga Sebelum Dilakukan Pengiriman Ikan Sudah Di Karantina Dan Di Perjalanan Juga Ikan Tidak Mendapatkan Makannya Yang Baik Hanya Ada Oksigen Jadi Saya Putuskan Untuk Memasukkannya Langsung Ke Kolam Setelah Diberikan Pengobatan Atau Diberikan Buster 12 Dan Alhamdulillah Ini Sudah Seperti Ini Sudah Sebesar Ini Sebelumnya Itu Saya Pesan Sama Kecil Seperti Yang Tadi Dan Alhamdulillah Sehat Sehat Saja Cukup Diberikan Buster 12 Selama Kurang 30 Menit Sampai Satu Jam Dan Ikan Akan Segera Lincah Lincah Lagi Seperti Ini Oke Langsung Saja Kita Masukkan Ke Kolam Nah Selamat Datang Di Kolam Baru Oke